Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemuslimin rahimakumullah Pada hari ini kita sampai pada bagian yang terakhir dari kitab akidah dari kitab Sulla Mutaufiq yang kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara, metode dalam An-Nahyu Anil Mungkar Marilah kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi Ta'ala Qalal ma'allifu rahimahullahu ta'ala Wa yajibu tarku jami'il muharramati wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadar alaihi Wa illa wajab alaihi an yumkira zalika biqalbihi wa mufaraqatu mawdi'il ma'asiyati walharamu ma tawa'adallahu murtakibahu bil'iqabi wa wa'ada tarikahu bisawabih Wa yajibu lan wajib apatarku jami'il muharramati ninggal sekabianne perkara kangtin haramaken wa nahyu murtakibiha lan nyegah wongkang ngelakoni jami'il muharramat wa man'uhu lan nyegah murtakibiha qahran kelawan maksa minha sangking jami'il muharramat in qadar alamun kuasa sopawang alaihi an ngatase qahran wa illa lan lamun ora kuasa wajabah mengkawajib alaihi an ngatase wang apa ayyungkira yang tengingkari sopawang dhalika yang mangkono-mangkono 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 ngelakoni perkara kang haram biqal bihi atau kemungkaran biqal bihi kelawan atini wong wa mufarakatu mawdi'il ma'asiyati lan misah panggonan ma'asiyat tekesin ninggalakan panggonan ma'asiyat walharamulan utawi haram iku ma'baram tawa'ada kan ngancam sopawang lahu gusti'allah murtakibahu ing wongkang ngelakoni ma' bila'iqabi kelawan sikso wa wa'adalan janji'akin sopawang lahu tarikahu ing wongkang ninggalakan ma'bithawabi kelawan ganjaran kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi setiap mukallaf meninggalkan semua perkara yang diharamkan melarang orang yang melakukannya serta mencegahnya secara paksa dari perkara yang haram tersebut jika dia mampu jika dia mampu memaksa apabila tidak mampu maka dia wajib mengingkarinya dengan hati dan meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut haram definisinya adalah sesuatu yang pelakunya itu diancam dengan siksa dan orang yang meninggalkannya itu dijanjikan dengan pahala kaum muslimin rahimakumullah diantara kewajiban bagi seorang mukallaf yang telah kita sampaikan kemarin adalah al-amru bil ma'ruf wan-nahyu'anil mungkar wan-nahyu'anil mungkar bagian yang pertama al-amru bil ma'ruf telah kita jelaskan bahwa seseorang itu wajib untuk pertama menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan setelah itu dia juga diwajibkan mengajak orang lain yang belum melaksanakan kewajiban itu untuk melakukannya dan apabila dia melihat orang lain melakukan kewajiban itu tidak sesuai dengan ketentuan syarat maka wajib bagi dia untuk mengajaknya melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan syarat ini yang sudah kita jelaskan kemarin hari ini bagian yang kedua yaitu an-nahyu'anil mungkar kewajiban untuk mencegah terjadinya kemungkaran mencegah orang lain melarang orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan an-nahyu'anil mungkar ini lebih berat daripada al-amru bil ma'ruf resikonya juga lebih berat dibandingkan dengan al-amru bil ma'ruf karena itu para ulama mengatakan an-nahyu'anil mungkar itu pahalanya lebih besar daripada al-amru bil ma'ruf banyak orang yang bisa melakukan al-amru bil ma'ruf misalnya ayo kita sholat lima waktu ayo kita berpuasa ayo kita bersodaqah ayo kita berzakat banyak yang seperti itu dan itu adalah kewajiban itu adalah kewajiban tetapi resikonya tidak seberat apabila seseorang itu melakukan an-nahyu'anil mungkar kalau an-nahyu'anil mungkar kan jangan kamu jangan begini kamu jangan begini kamu jangan begini ini lebih lebih berat dilakukan karena resikonya lebih berat karena orang yang orang yang dilarang melakukan suatu perbuatan terkadang dia akan melakukan apa namanya tindakan yang bisa berupa celaan bisa berupa perbuatan yang kasar terhadap orang yang melarangnya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun an-nahyu'anil mungkar ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf yang muslim tetapi dalam an-nahyu'anil mungkar itu ada ketentuan ketentuan syarak yang harus dipenuhi dalam an-nahyu'anil mungkar itu ada tata cara yang telah dituntunkan di dalam islam yang itu harus dilakukan yang harus dipenuhi tidak diperbolehkan seseorang dengan alasan an-nahyu'anil mungkar kemudian secara membabi buta kemudian dia apa melakukan dengan alasan nahyu'anil mungkar kemudian membuat kerusakan kerusakan atau kemudian menimbulkan perkara-perkara efek perkara mungkar yang lebih besar dari itu karena itu sekarang kita akan jelaskan itu berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh mu'alif dan kemudian kita apa namanya tambahkan beberapa tata cara yang lain yang mesti harus diperhatikan mengingat sekarang banyak orang dengan alasan nahyu'anil mungkar ternyata malah membuat kemungkaran yang lain atau membuat kerusakan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang pertama dalam nahyu'anil mungkar ini yang harus diperhatikan bahwa nahyu'anil mungkar itu harus sesuai dengan kemampuan sebagaimana al-amru bil-ma'ruf harus sesuai dengan kemampuan an-nahyu'anil mungkar juga harus sesuai dengan kemampuan nah sebagaimana disini disebutkan wanahyu murtaki biha waman'uhu kohron yang pertama dengan memaksa artinya dengan kekuatan dengan kekuasaan yang dia miliki jika dia mampu tetapi jika dia tidak mampu memaksanya dengan anggota dengan apa kekuasaan kekuatan dan juga dengan lisan tidak mampu dia wajib untuk ingkar dengan hatinya dan dia wajib untuk meninggalkan tempat terjadinya kemaksiatan tersebut apabila dia ada disitu maka berdasarkan ini berarti dalam an-nahyu'anil mungkar ketentuan pertama yang harus diperhatikan oleh seseorang adalah harus sesuai dengan kemampuan jangan seseorang mengingkari kemampuan mengingkari kemungkaran di luar dari kemampuan dia tidak boleh seperti itu ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam muslim beliau bersabda barang siapa diantara kalian itu mengetahui mengetahui kemungkaran di sini hadis ini ro'ah itu artinya bukan melihat dengan mata biasanya ro'ah itu memang artinya melihat dengan mata dalam bahasa Arab umumnya secara umum ro'ah ya ro'ah itu artinya melihat dengan mata tetapi terkadang ro'ah itu berarti alima berarti alima mengetahui mengetahui tidak disyaratkan harus dengan melihat terkadang seseorang dengan khabar mutawatir dengan kabar mutawatir seseorang bisa mengetahui disana ada kemaksiatan meskipun dia tidak melihatnya secara langsung disana ada orang melakukan perkara yang haram dia tahu tetapi dia tidak melihat karena dia mendapatkan khabar mendapatkan berita yang mutawatir dari sekian banyak orang jadi merro'ah minkum mungkaran barang siapa yang mengetahui sebuah kemungkaran kemungkaran itu adalah sesuatu yang dianggap mungkar oleh syarak sesuatu yang dianggap sesuatu yang dilarang oleh syarak untuk dilakukan itu namanya kemungkaran karena parameter ukuran dari kebaikan dan keburukan itu adalah syarak Al-Quran dan hadis itu parameternya apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis baik maka itu baik ma'ruf sesuatu yang dianggap buruk oleh syarak oleh Al-Quran dan hadis maka itu buruk sesuatu yang mungkar barang barang siapa diantara kalian yang mengetahui ada kemungkaran baik dia melihatnya secara langsung atau dia tidak melihatnya tetapi dia mengetahuinya dengan mendapatkan berita dari orang lain maka wajib bagi dia maka wajib bagi dia untuk merubahnya dengan kekuasaannya dengan tangannya bisa dengan tangan karena dia memang orang yang kuat ditakuti oleh orang badannya besar tangannya kuat kalau dia lewat apa namanya orang-orang yang bermaksiat itu pada ketakutan kalau lihat dia begitu disentak hei pergi misalnya semuanya berlarian misalnya maka orang yang punya kekuatan seperti ini dia wajib untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya karena apa dia ditakuti oleh orang karena kekuatan yang dia miliki atau dia tidak memiliki kekuatan tangan tetapi dia memiliki kekuasaan dia jadi penguasa jadi presiden jadi gubernur jadi bupati dari jadi Pak Lura jadi Pak RT misalnya dia memiliki kekuasaan yang sesuai dengan apa daerahnya masing tingkatannya masing-masing presiden memiliki kekuasaan satu negara gubernur memiliki kekuasaan satu provinsi bupati memiliki kekuasaan satu kabupaten pak camat memiliki kekuasaan satu kecamatan Pak Lurah memiliki kekuasaan satu desa Pak RT memiliki kekuasaan satu RT memiliki kekuasaan kepala rumah tangga suami memiliki kekuasaan satu rumah ini ini kekuasaan orang yang mampu untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di di kekuasaannya di daerah kekuasaannya maka dia wajib untuk mengingkarinya dengan kekuasaannya misalnya presiden dia memiliki kekuasaan bagaimana kemaksiatan tempat-tempat kemaksiatan itu dia bisa membubarkannya ya dibubarkan saja dia bisa tinggal tanda tangan saja diputuskan udah bubar gak boleh lagi ini gak boleh lagi gak boleh lagi selesai itu enaknya menjadi penguasa tetapi ini apa ini berat karena ini harus apa namanya wajib kalau tidak dilakukan dia berdosa dia seorang bupati memiliki kekuasaan satu kabupaten di daerahnya ada ada kemaksiatan dilakukan dia tahu disana misalnya terjadi ada ada perzinaan disana tempat-tempat untuk perzinaan maka dia harus bertindak untuk mengingkari mencegah terjadinya kemungkaran di daerah kekuasaannya dengan kekuasaan yang dia miliki dia mungkin badannya kerempeng tapi tanda tangannya itu bisa membubarkan perbuatan maksiat yang dilakukan di tempat itu di daerah kekuasaannya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah jadi tidak mudah menjadi orang yang memiliki kekuasaan itu karena dia memiliki kewajiban an-nahyu anil mungkar pada daerah kekuasaannya dan semua orang memiliki kekuasaan itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing kalau orang tidak menjadi pejabat tidak menjadi penguasa tapi dia di rumah punya kekuasaan atas istri dan anak-anaknya maka dia wajib mencegah kemungkaran yang terjadi di rumahnya dengan kekuasaannya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini berurut tidak memilih berurut jika mampu dengan tangan kekuasaan tidak boleh dengan lisan kalau tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan baru kemudian bergeser kepada urutan berikutnya yaitu menginggari kemungkaran dengan lisan dengan memberikannya nasihat agar dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut fa'illam yastate apabila tidak mampu dengan lisan karena kalau dia memberi nasihat tidak akan didengar oleh dia atau apabila dia memberikan nasihat maka orang itu akan memukul dia dan dia tidak punya daya untuk untuk melawannya maka kalau yang seperti itu itu apa fa'illam yastate' fabiqalbihi maka dia wajib untuk menginggari kemungkaran itu dengan hatinya bagaimana menginggari kemungkaran dengan hati yaitu dengan menghadirkan rasa benci rasa tidak senang terhadap kemungkaran yang sedang dilakukan oleh seseorang jadi kalau kita mengetahui ada kemungkaran dilakukan hati kita tidak boleh biasa biasa saja apalagi senang rindu gembira terhadap kemaksiatan yang terjadi minimal dalam hati kita itu harus ada rasa tidak senang rasa benci terhadap perbuatan maksiat yang sedang dilakukan itu wajib hukumnya hukumnya wajib karena sebagian orang melihat kemaksiatan dilakukan dalam hatinya biasa biasa saja kalau biasa biasa saja masih lumayan ada sebagian orang malah bergembira melakukan maksiat sambil tertawa dia melakukan dosa sambil tertawa melihat orang lain melakukan dosa dia juga senang tertawa maka dia berdosa karena itu karena ridha terhadap kemaksiatan adalah maksiat ridha terhadap perbuatan yang haram adalah haram maka minimal seseorang ketika mengetahui kemungkaran dilakukan kemaksiatan dilakukan minimal dalam hatinya itu adalah ingkar ingkar itu artinya adalah benci terhadap perbuatan maksiat yang sedang terjadi dikatakan dalam hadis wadhalika ad'aful iman ad'aful iman dalam hadis ini tidak berarti lemah imannya tidak berarti bahwa orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati itu imannya lemah tidak berarti seperti itu sebagaimana dipahami sebagian orang dengan mengacu kepada makna zahir dari hadis ini para ulama menjelaskan dengan dua pengertian ad'aful iman ini dengan dua pengertian yang pertama adalah yaitu batas minimal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam mengingkari kemungkaran ketika dia tidak mampu untuk melakukannya dengan tangan dan lisannya batas minimalnya ini minimal yang wajib tidak ada yang lebih bawah lagi itu maksudnya jadi tidak ada yang lebih bawah lagi cara mengingkari kemungkaran yang lebih rendah dari mengingkari dengan hati itu tidak ada lagi mau mengingkari dengan apa lagi sudah dalam hati itu sudah di dalam sekali sudah apa namanya sudah tidak hampir tidak ada risiko bagi dia apa namanya dalam melakukan nahi mungkar orang tidak tahu mungkin bisa terlihat dalam wajahnya kebencian dalam hati terhadap kemaksiatan bisa terlihat dalam wajahnya tetapi risikonya itu tidak tidak seperti apabila seseorang melakukannya dengan secara lisan atau dengan kekuasaan atau dengan tangannya ini makna yang pertama sebagian ulama yang lain mengatakan adhaful iman itu artinya adalah yang paling sedikit hasilnya buahnya paling sedikit hasilnya paling sedikit nahi mungkar dengan hati itu buahnya hasilnya paling minim paling sedikit berbeda dengan nahi mungkar dengan tangan kalau dengan tangan atau kekuasaan langsung terlihat perubahan yang asalnya duduk disitu dia berjudi begitu ditarik tangannya ya jelas tidak berjudi lagi kan terlihat langsung perubahannya ada orang bermaksiat didatangi diberi nasihat dengan lisan terkadang dia mau terkadang tidak mau artinya kemungkinan berubahnya itu lebih besar dibandingkan apabila hanya dalam hati saja saya tidak suka dengan perbuatan maksiat itu itu sedikit sekali kemungkinan dia berubah dari apa kemungkaran yang dia lakukan sehingga aful iman disini artinya adalah apa namanya yang paling sedikit hasilnya bukan artinya bahwa orang yang melakukan nahi mungkar dengan hatinya karena dia tidak mampu melakukannya dengan kekuasaan dan lisannya adalah orang yang lemah imannya bukan seperti itu kenapa lah karena dia melakukan itu karena tidak mampu dengan kekuasaan dan lisannya bagaimana dia tidak mampu kemudian dikatakan lemah imannya padahal dalam Al-Quran disebutkan Seseorang itu tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya kalau dia tidak mampu dengan tangan kekuasaan tidak punya badannya juga kerempeng lemes tidak tidak berdaya kemudian apa nasehat apalagi memberi nasehat tidak bisa dia memberikan nasehat ngomong saja beleka-belekuk apalagi memberi nasehat misalnya dia pun tidak bukan orang yang terpandang sehingga bisa didengar nasehatnya karena dia tidak punya kemampuan itu kemudian dia mengingkarinya dalam hati masa seperti itu dikatakan dia lemah imannya padahal dia melakukannya dia masih melakukannya tetapi sesuai dengan kemampuan dia maka disini para ulama menjelaskan dengan dua penjelasan tadi atau aful iman yang pertama bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati adalah kewajiban minimal yang wajib bagi setiap muslim dalam mengingkari kemungkaran dalam yang kedua maknanya adalah bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati adalah yang paling sedikit hasilnya yang paling sedikit buahnya dibandingkan dengan mengingkari kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan kemuslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua ketentuan yang kedua yang pertama harus sesuai dengan kemampuan nahi mungkar itu harus sesuai dengan kemampuan kalau gak mampu dengan tangan jangan dengan tangan misalnya di negara kita ini adalah negara negara kita ini yang berhak untuk membubarkan apa namanya kemungkaran seperti lokalisasi seperti tempat-tempat perjudian tempat-tempat minuman keras itu adalah para aparat para aparat kepolisian itu yang memiliki kekuasaan untuk membubarkannya dan pemerintahnya orang-orang seperti kita tidak memiliki kemampuan untuk itu kalau kita melakukannya jelasnya penjara kalau kita misalnya membakar tempat-tempat itu atau membubarkan tempat itu kita bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara artinya apa kita gak punya kekuasaan untuk itu maka jangan memaksakan diri kemudian datang ke tempat itu membawa pentungan kemudian apa dihajar semua orang yang ada di situ yang terjadi apa yang terjadi adalah apa justru kembali kepada kita karena hukum negara tidak memperbolehkan itu meskipun seharusnya tidak seperti itu tetapi itu faktanya seperti itu karena itu apa jangan kemudian seseorang melakukan tindakan 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 dengan alasan nahi mungkar tetapi kemudian di luar kemampuannya di luar kemampuannya kalau yang mampu di kita itu sekarang ya bilisan dengan lisan biarkan yang melakukan itu adalah pemerintah polisi yang memburbarkan tempat-tempat kemaksiatan itu kita beri masukan kita berikan nasihat kepada para penguasa agar bisa membubarkan tempat-tempat seperti itu nah tempat-tempat kemaksiatan dan kemungkaran kaum muslimin pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah ini ketentuan yang kedua adalah kemungkaran yang diingkari adalah kemungkaran yang disepakati kemungkarannya dalam semua madhab mujma'alaih dalam bahasa lain apa mujma'alaih jadi madhab Hanafi mengatakan haram madhab maliki mengatakan haram madhab syafi'i mengatakan haram madhab hambali mengatakan itu haram berarti ini apa ini adalah mungkar bil-ijma' semua mengatakan haram maka berarti ini kemungkarannya mujma'alaihi disepakati oleh semua umat islam maka ini harus diingkari misalnya berjudi semua mengatakan haram riba semua mengatakan haram zina semua mengatakan haram gak ada satu madhabun yang mengatakan halal maka disini berarti apa keharamannya mujma'alaih keharamannya sudah disepakati oleh seluruh umat islam maka kemungkaran model seperti inilah yang wajib untuk diingkari untuk dicegah diingkari artinya dicegah terjadinya sesuai dengan kemampuan yang tadi sudah kita jelaskan para ulama menyebutkan sebuah koita la yungkarul muhtalaf faufih wa innama yungkarul mujma'alaih sesuatu yang masih diperdebatkan masih diperselisihkan tentang hukumnya apakah itu haram atau halal itu tidak diingkari tetapi sesuatu yang sudah disepakati kemungkarannya itulah yang diingkari misalnya yang masih diperselisihkan adalah membuka paha bagi laki-laki bagi laki-laki memakai celana pendek sehingga pahanya itu terlihat oleh orang lain ini hukumnya apa menurut imam syafi'i ini mungkar ini adalah perbuatan yang haram menurut imam syafi'i dalam menurut syafi'i kenapa karena menurut imam syafi'i aurat seorang laki-laki itu adalah bagian badan diantara pusar dan lutut sehingga paha ini adalah termasuk aurat bagi laki-laki seorang laki-laki kalau dia keluar rumah maka dia harus menutupnya menutup pahanya kalau tidak maka dia berdosa dalam madhab syafi'i tapi dalam madhab yang lain itu ada yang mengatakan aurat seorang laki-laki itu adalah asaw'atani kubul dan tubur jadi hanya kubul dan tubur sehingga paha tidak termasuk aurat maka jika ada misalnya seseorang laki-laki memakai celana pendek maka disini telah menutup aurat dia karena telah menutup kubul dan tubur dalam madhab tersebut maka menurut dia berarti tidak mungkar jadi ada yang mengatakan mungkar ada yang mengatakan tidak mungkar ini namanya apa kemungkarannya mukhtalaf fihi kemungkarannya masih diperselisihkan oleh para ulama madhab yang seperti ini tidak diingkari tidak boleh kita mengingkarinya karena bisa jadi dia menggunakan madhab yang lain tidak menggunakan madhab apa namanya madhab syafi'i tetapi kita boleh memberinya nasihat memberi nasihat bukan mengingkari tapi memberi nasihat misalnya sebaiknya kamu menutup paha kamu sebaiknya yang lebih baik kamu menutup paha kamu ini memberi nasihat seperti itu boleh atau kita tahu persis orang ini itu memakai madhab syafi'i dia mengikuti madhab syafi'i dia tidak 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 mengikuti madhab lain tapi dia memakai celana pandai maka disini kita boleh mengingkarinya kenapa karena dalam keyakinan dia paha itu adalah awrat dalam keyakinan dia karena dia mengikuti madhab syafi'i maka disini kita bisa untuk mengingkarinya tapi kalau dia itu memakai celana pendek itu karena dia mengikuti madhab lain maka tidak diingkari karena apa memang ada madhab di luar madhab syafi'i yang membolehkan itu tidak mengatakan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang haram kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga ketentuan yang ketiga dalam anah yu'anil mongkar itu tidak boleh menimbulkan atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar karena kemungkaran itu bertingkat-tingkat jadi dosa itu bertingkat-tingkat ada dosa yang disebut dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah namanya dosa kufur dosa kufur baik kufur syirek kufur yang mengandung ibadah kepada salahin Allah maupun kufur khairu syirken kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada Allah itu dua-duanya apa dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah jadi kufur itu ada dua macam ada kufrun syirkun kufur yang mengandung unsur syirik seperti misalnya seseorang sujud kepada selain Allah misalnya sujud kepada berhala sujud kepada manusia untuk ibadah ini namanya kufur yang mengandung unsur syirik ada unsur syirik itu artinya apa ibadah khairillah beribadah kepada selain Allah ada kufur yang khairu syirken yang tidak ada unsur syirik nya seperti yang banyak kita contohkan kemarin misalnya seseorang mencacimaki Allah dia mengatakan dengan lisanya Allah itu zalim Allah gak adil ini kan gak ada unsur ibadah kepada selain Allah tapi ada unsur cacian terhadap Allah maka disini apa kufur juga tapi kufur khairu syirik kedua-duanya baik kufur syirik maupun kufur khairu syirik dua-duanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dia mati dalam keadaan kufur tersebut yang pertama dalilnya sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki disini untuk kufur yang syirik untuk kufur yang khairu syirik juga tidak diampuni oleh Allah dalilnya sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka mencegah orang lain untuk masuk ke dalam agama islam kemudian mereka mati dalam keadaan kafir tidak ada syirik di sini maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka yaitu jika dia mati dalam keadaan kufur itu kalau 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 dia masih hidup kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat kembali kepada islam maka masih bisa diampuni tapi kalau dia dalam kekufuran sampai mati maka disini dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu ta'ala ini apa ini kemungkaran yang paling mungkar kemungkaran yang paling mungkar kemudian yang bawahnya ada dosa besar yang disebut kabirah atau jamaknya kabair dosa-dosa besar seperti meninggalkan sholat seperti membunuh tanpa hak seperti berzina seperti berjudi seperti minum khomer ini termasuk apa dosa-dosa besar golongan dosa-dosa besar kemudian di bawahnya ada dosa-dosa kecil yang disebut dengan shoghirah atau jamaknya shoghoir ini urutan berikutnya dosa kecil dosa kecil ini itu juga dosa wajib bagi seseorang itu untuk nahi mungkar dari semua dosa ini dari semua maksiat ini dari semua kemungkaran ini apakah kemungkaran kecil kemungkaran besar atau kemungkaran besar yang tidak diampuni oleh Allah jika seseorang mati dalam keadaan itu semuanya wajib diingkari tetapi dalam mengingkari kemungkaran kemungkaran itu maka seseorang tidak boleh karena mengingkari kemungkaran dosa kecil kemudian orang itu melakukan dosa besar tidak boleh seseorang mengingkari kemungkaran yang berupa dosa besar yang karena kita mengingkarinya dia melakukan kekufuran tidak boleh misalnya misalnya ada orang ada orang sedang berjudi sedang berjudi atau mabuk misalnya kita tahu watak dia kita tahu apa watak dia kalau diberi nasihat maka dia akan menjadi-jadi semakin menjadi-jadi kalau dia dibilang eh kamu jangan minum itu malah malah biasanya satu botol malah dua botol diminum kalau apa karena apa karena diberi nasihat dia malah menjadi-jadi seperti disuruh kamu jangan minum itu malah seperti disuruh dia model orangnya memang begitu maka kalau yang seperti itu udah jangan jangan diingkari karena apa minum komer satu botol dengan dua botol dosanya lebih besar mana lebih besar dua botol maka biarkan aja nanti kalau kita artinya kita berubah menjadi mengingkarinya dengan hati atau misalnya contoh yang lain orang ini kalau diingkari nanti dia akan mencacimaki Allah akan mencacimaki Islam kalau dia diberitahu kamu jangan minum komer komer itu haram maka dia akan mengucapkan dengan lisanya dia akan mengatakan apa itu Islam Islam kok hukum Islam itu gak baik masa minum komer aja gak boleh kalau sudah dia mengatakan perkataan itu itu perkataan apa perkataan kufur mencacimaki hukum Islam mencacimaki Islam maka jangan jangan diingkari karena apa akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dia melakukan dosa besar gara-gara kita dia melakukan kekufuran dengan sebab itu jangan seseorang mengingkari dosa kecil dosa kecil tetapi karena kita mengingkarinya dia kemudian melakukan dosa besar jangan kita mengingkari seseorang melakukan dosa besar gara-gara kita ingkari dia melakukan dosa dia melakukan kekufuran makanya tadi kita jelaskan di awal bahwa kemungkaran itu bertingkat tingkat jangan kita mengingkari dosa yang rendah yang kecil kemudian dia melakukan dosa yang besar jangan kita mengingkari dia melakukan dosa besar kemudian gara-gara kita dia melakukan apa kekufuran nah itu taunya apa ya kita mengenal dia kita mengenal dia dia modelnya tipenya orang yang seperti itu dengan dugaan yang kuat karena sebenarnya kan kita belum tahu kita belum tahu apakah dia nanti akan melakukan dosa yang lebih besar apa enggak itu kan enggak tahu tapi itu hanya berdasarkan dugaan yang kuat dari kita tapi tapi kalau enggak ada dugaan kuat jangan sampai seseorang kemudian apa namanya berkata seperti itu nanti nanti dia mau begini nanti yaudah enggak usah diingkari aja itu enggak boleh kalau seseorang memiliki dugaan kuat bahwa orang itu akan menerima nasihat dia maka dia harus melakukannya dia harus melakukannya tetapi kalau dia dugaannya justru kalau dia mengingkarinya maka dia akan melakukan kemaksiatan kemungkaran yang lebih besar maka dia jangan melakukannya ini ketentuan seseorang di dalam anna yu'anil mungkar harus diperhatikan karena sebagian orang mengingkari kemungkaran justru justru dari apa yang dia lakukan itu kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar karena apa yang dia lakukan kemudian banyak orang mencacimaki islam banyak orang yang menghina islam dan seterusnya karena perbuatan orang tersebut maksud dia baik untuk mengingkari kemungkaran tetapi ternyata justru berbalik orang itu dan banyak orang yang lain itu melakukan kemungkaran yang lebih besar dari apa yang dia lakukan jadi pertimbangan pertimbangan ini dalam anna yu'anil mungkar itu harus diperhatikan tidak boleh seseorang itu tidak boleh seseorang itu dalam anna yu'anil mungkar itu membabi buta membabi buta yang dimaksud disini apa tanpa memperhatikan ketentuan ketentuan yang tadi kita sebutkan yang pertama harus sesuai dengan kemampuan jangan melakukan nahi mungkar di luar kemampuan kemampuannya sudah kita urutkan dengan kekuasaan dengan tangan dengan lisan atau dengan hati tapi tidak boleh sama sekali tidak mengingkari kemungkaran minimal dengan hati kemudian yang kedua yang diingkari adalah sesuatu yang mujma'alaih sesuatu yang mujma'alaih karena sebagian orang itu ada yang ada yang terbalik-balik terbalik-balik dalam mengingkari kemungkaran jadi sesuatu yang sebenarnya kadang malah tidak haram hukumnya makruh itu seperti dia melihat orang berzina tetapi melihat orang kufur malah dia santai-santai saja nah ini ini tidak benar yang ketiga tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar sebab apa namanya nahi mungkar yang kita lakukan itu tidak boleh kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar pada saat ini kemungkaran pada saat ini dan pada saat sebelumnya kemungkaran yang paling besar adalah apa penyebaran paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah itu kemungkaran yang paling mungkar yaitu apa penyebaran akidah tajisim akidah tajbih yaitu akidah yang menyatakan Allah serupa dengan makhluk akidah yang mengatakan Allah berupa jisim benda memiliki anggota badan bertempat di atas aras bersemayam di sana ini akidah apa akidah tajbih dan tajisim yang merupakan kemungkaran yang paling mungkar yang dalam mengingkari kemungkaran ini harus didahulukan daripada yang lain ada lagi paham kodariyah paham kodar yaitu paham yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah paham yang mengatakan ada sesuatu yang terjadi tanpa diciptakan oleh Allah ini juga paham yang sekarang disebarkan oleh kelompok khizbut tahrir mereka mengajarkan akidah ini ini kemungkaran yang paling mungkar yang wajib bagi umat islam untuk mengingkarinya tidak boleh kita biarkan paham wahabi yang mengajarkan akidah tajbih dan tajisim tidak boleh kita biarkan paham khizbut tahrir yang menyebarkan akidah kodariyah tidak boleh kita biarkan dan juga paham paham apa namanya khawarij yang mengkafirkan setiap umat islam tanpa alasan yang dibenarkan ini adalah kemungkaran yang paling besar tidak bisa dibiarkan jika dibiarkan maka ini akan membahayakan jika dibiarkan itu akan membahayakan membahayakan apa bukan hanya membahayakan diri mereka membahayakan masyarakat yang bisa terpengaruh oleh mereka juga membahayakan masyarakat secara umum umat islam secara umum karena di dalam hadis itu disebutkan disebutkan apabila sebuah kemungkaran kemungkaran itu terjadi yang maknanya seperti itu kemudian orang-orang diam tidak ada yang mengingkarinya kemaksiatan terjadi dibiarkan saja apalagi kekufuran yang paling mungkar ini terjadi dibiarkan saja dibiarkan saja tanpa ada seorang pun yang peduli tanpa ada seorang pun yang apa namanya mencegah terjadinya kemungkaran ini malah difasilitasi kelompok wahabi karena duitnya banyak mendirikan pondok-pondok pesantren untuk menyebarkan kesesatan malah difasilitasi diberi dana dan sebagainya jika ini terjadi terus-menerus didiamkan oleh umat islam maka dalam sebuah hadis disebutkan dikhawatirkan Allah akan meratakan ikab akan meratakan azabnya untuk seluruh umat islam bisa jadi sekarang yang terjadi musibah yang menimpa umat islam semuanya atau bahkan umat manusia secara keseluruhan adalah karena ini kekufuran merajalela berkembang secara besar kemaksiatan merajalela yang nahimongkar sedikit yang nahimongkar sedikit yang nahimongkar terhadap kemaksiatan lumayan banyak tapi masih sangat sedikit yang mengingkari terjadinya kekufuran yang mengingatkan manusia masyarakat dari bahaya paham tajisim paham tajbih paham qadar paham kohawarit sangat sedikit sekali yang melakukannya bisa jadi musibah yang menimpa sekarang ini adalah akibat dari itu maka tidak bisa tidak kita harus bangkit kita harus melakukan nahimongkar terutama dari kemungkaran-kemungkaran yang sangat besar ini yang sedang menyebar di tengah-tengah umat islam kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai disini pengajian kita pada pagi hari ini dan ini adalah bagian yang terakhir dari bab akidah insyaallah besok kita langsung pada bab tentang kewajiban hati bagian belakang insyaallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistikaman kepada kita semuanya barakallahu fikum wallahul muwafiq hila akhwam tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati